Kita baru aja rilis kompilasi foto ke dimana moderator-moderator kita itu entry. Ada yang dari warung bakmi, ada yang sambil pijetan, ada yang sambil nungguin anaknya renang, ada yang sambil apa namanya, di sebelahnya kita lihat ada kaki bayi gitu. Data itu harus bersih, ini data pemilu, kita nggak bisa main-main dengan data ini. Walaupun ini bukan pekerjaan utama kita ya, tapi ini suara orang loh, ini amanah loh. Mungkin nggak sih, gue edit macem-macem itu saya satunya untuk memenangkan siapa atau pihak tertentu, terus gue upload, itu bisa ketahuan nggak sih? Ya ketahuan lah, kita udah banned kok beberapa akun. Kita entry data ini seperti main Candy Crush. Maksudnya? Ada skornya, ada... Oke, kita ketemu lagi di Suarane Podcast, bareng gue Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Dan untuk episode kali ini, gue akan kembali ngajak lo untuk dengerin cerita dari teman-teman kawal pemilu. Jadi kalau lo sempat denger tanggal 4 April lalu, gue sempat wawancara dengan Mas Ainu Najib di Singapura untuk ngobrolin tentang kawal pemilu, waktu itu bareng dengan Randy. Kemudian, ya sampai sekarang kita tahu bahwa prosesnya jadi panjang, apalagi setelah pemilu, macam-macam cerita. Dan yang pastinya kita penasaran, pengen tahu, udah sampai di mana nih para relawan kawal pemilu itu untuk melakukan real count. Ini jadi tren banget nih sekarang, real count, quick count, segala macam count-count itu. Sekarang yang gue mau ajak ngobrol adalah salah seorang penggagasnya, karena di kawal pemilu itu ada banyak sekali timnya. Nah ini adalah salah satu penggagasnya, yaitu Elina Ciptadi, di Singapura juga. Apa kabar Elina? Baik Rane. Udah bergadang berapa malam? Aduh, please don't mention. Udah kurang tidur seminggu setengah. Tapi kita ini sih, kita berusaha untuk tetap istirahat, ganti tugas, bagi-bagi tugas delegasi. Karena terutama setelah kita dengar tentang ini ya, tentang markir demokrasi, pahlawan-pahlawan demokrasi yang juga bimbang anak-anak. Kita juga nggak mau hal yang sama terjadi sama kita. Jadi kita bagi-bagi, kita delegasi, kita rekrut lebih banyak orang kalau memang diperlukan. Gue tuh ngebayangin kawal pemilu itu ada di satu tempat, di ruangan, semuanya ngumpul bareng-bareng depan komputer gitu. Tapi nggak gitu ya kalau kawal pemilu ya? Gue nggak bayangin soalnya kayak KPU, TKN, BPN kan punya tim penghitung sendiri. Kalau kawal pemilu ini kayaknya terpisah-pisah ya? Betul. Jadi memang dari 2014 itu sistem kita adalah virtual workstation. Siapapun yang punya koneksi internet dan punya Facebook, bisa login Facebook, itu mereka bisa ikutan kawal pemilu. Nggak peduli dari mana, nggak peduli dari device apa. Jadi bisa dari mobile phone, bisa dari laptop, mau dari tablet juga bisa. Kemarin kita baru aja rilis ke media itu satu kumpulan kompilasi foto komputer atau di mana moderator-moderator kita itu entry. Ada yang dari warung bakmi, ada yang dari sambil pijetan, ada yang sambil nungguin anaknya renang. Itu kocak. Iya, ada yang sambil apa namanya, di sebelahnya kita lihat ada kaki bayi gitu. Oh ini anaknya figur di sebelahnya gitu. Jadi cuma untuk menunjukin bahwa bener-bener kawal pemilu ini adalah crowdsourcing ya. Tidak seperti, karena banyak juga kan yang melakukan kerja yang sama dengan kawal pemilu. Ya bagus lah makin banyak yang mengawal. Cuma kan rata-rata mereka centralized di satu tempat gitu kan. Sementara kawal pemilu tuh ada yang ngeliat lagi viral tuh foto-fotonya, ada yang lagi di dapur. Itu dapur saya. Oh gitu. Ya yang dapur yang ada wajannya masih kotor gitu kan gitu. Tapi di sebelahnya ada komputer gitu ya. Betul, betul. Sambil masak gitu, sambil nunggu airnya mendidih atau apa ya. Kita, itu lumayan. Kita bisa digitize beberapa TPS itu. Satu TPS kan butuh nggak lebih dari satu menit. Oke, sebelum kepertanyaan yang paling pasti banyak ditanyakan sama orang-orang. Yaitu tentang udah sejauh mana hasilnya. Gue malah pengen nahan dulu nih, biar pada dengerin dulu. Tapi lebih awal tuh pengen tau. Gue sempet agak deg-degan gitu loh. Setelah wawancara Mas Ainun. Terus kemudian gue coba ikutan untuk nge-rekrut teman-teman yang mau jadi relawan di kawal pemilu gitu kan. Yang nyari downline-nya kalau pakai istilahnya Mas Ainun. Terus terakhir-terakhir tuh gue dapet info 10 ribu relawan. Padahal targetnya kan semua TPS yang 800 ribu lebih gitu. So, how does it work? Kalau memang ternyata jumlah relawannya nggak sampai 800 ribu lebih gitu. Jadi, kita punya beberapa backup plan. Jadi, menjelang hari H itu kita tahu bahwa kita nggak akan cover 800 ribu itu. Jadi, kemudian mesej kita yang kita keluarin itu adalah satu orang itu bisa upload di lebih dari satu TPS. Kan biasanya lokasi TPS di dalam satu pelurahan itu berdekatan. Jadi, silahkan kalau misalnya di satu TPS ini selesai, kemudian pindah dua blok, disitu kan ada TPS lagi. Pindah berapa blok lagi, ada TPS lagi. Atau kalau misalnya yang tinggalnya di apartemen. Kalau apartemennya itu kompleksnya gede, itu bisa beberapa TPS itu sebelah-sebelahan. Jadi, ada itu ya. Jadi, kita waktu itu udah keluarkan tips itu beberapa hari sebelum hari H. Terus, kita juga keluarkan, kita juga bantu sosialisasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2019. Di situ tuh ada ketentuannya bahwa sehari sesudah penghitungan suara di TPS itu selesai, itu salinannya itu mestinya dipajang di kantor kelurahan. Iya. Jadi, kalau nggak kekejar karena misalnya ngantuk, sampai malam besoknya ngantor atau sekolah, apa namanya, hitungannya belum selesai, yaudah nggak apa-apa. Pulang aja dulu besoknya ke kantor kelurahan untuk lihat. Dan itu malah nggak cuma satu TPS, tapi semua TPS yang ada di kelurahan itu semestinya dipajang di kantor kelurahan atau di bali desa. Oke. Dan ada relawan kita itu yang datang ke kantor kelurahan gitu. Bahkan tadi pagi kita keluarin di fanpage kita, itu ada satu orang yang dia itu mendatangi 11 kantor kelurahan. Aduh. 11 kantor kelurahan, dia naik motor gitu, jalan-jalan. Terus, apa yang kalau dia dikasih, dan kalau misalnya ada terpajang, itu kan puluhan TPS atau mungkin malah bisa seratus lebih di tiap kelurahan kan. Dia fotoin satu-satu, dia upload. Sendirian loh dia melakukan itu. Gila. Salud banget, terharu banget. Keren banget, keren banget. Dan sampai sekarang seharusnya masih dipajang dong itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum dapat datanya, kita bisa dong ke kelurahan itu. Seharusnya bisa. Saya kurang tahu persisnya apakah ada batasan waktunya. Apakah ada batasan waktunya cuma sampai tanggal sekian dipajangnya atau apa, itu aku lupa. Cuman memang itu alternatif. Nah, kemudian kalau misalnya itu pun kemudian belum memenuhi sampai yang 800 ribu sekian TPS itu, backup plan-nya adalah kita download dari situngnya KPU. KPU kan mereka scan dari tiap TPS tuh. Nah, itu kita di mana ada kekosongan, di situ kemudian kita mendownload. Apapun yang sebenarnya nggak kosong, kita punya planonya. Ada scan C1 dari KPU itu juga membantu untuk membandingkan. Konsisten nggak angkanya? Oke. Pertanyaan gue justru jadinya begini. Di 2014, kawal pemilu itu kan memang mengambil semuanya dari data KPU kan? Betul. Sekarang mengandalkan relawan yang motret untuk kemudian di-upload ke kawal pemilu. Betul. Kenapa kemudian memanfaatkan relawan itu ketimbang misalnya mengambil aja dari datanya KPU? Kenapa nggak begitu? Atau ada pertimbangan lain? Ada pertimbangannya. C1 plano itu data pemilu yang paling otentik, yang paling dasar. Itu dihitungnya di depan publik. Itu yang ada garis-garis diraminya itu loh. Yang formnya segede flip chart itu kan. Itu kan dihitungnya di depan orang. Yang apa namanya, itu salah gores satu aja, publik protes. Protesnya bisa langsung di situ dan akan diselesaikan saat itu juga kan. Nggak harus dibawa ke level-level rekap yang berikutnya. Jadi itu sebenarnya data pemilu yang paling sahih. Nah, kemudian itu disalin ke C1 yang kemudian dipegang oleh, apa namanya, yang kemudian di-scan ke situ KPU. Kemudian ada yang disalinannya itu untuk rekap yang manual yang berjenjang. Ada juga kalau nggak salah yang untuk saksi. Jadi itu salinannya macem-macem lah. Cuma terus kita berpikir bahwa dengan pemilu serentak ini, salin-salinan dari plano ke salinan itu akan terjadinya itu larut malam. Dan bener kan kejadiannya larut malam. Nah, itu tuh yang faktor ngantuk, faktor udah ngelah. Kemudian ya akhirnya itu menambah kemungkinan terjadinya human error ketika penyalinan kan gitu. Dan karena itu yang kita kejar itu adalah C1-nya plano. Karena di plano itu ada hitung turus, hitung jerami itu. Kemudian ada angkanya, kemudian ada hurufnya. Jadi misalnya turusnya 27. Kemudian harus ditulis jumlahnya dalam angka 0, 2, 7. Dan kemudian di bawahnya itu harus ditulis dalam huruf 27. Jadi kita bisa melihat konsistensi. Jadi jumlahnya sama nggak antara angka dengan huruf dengan turus. Nah, ketika ini udah disalin, kan hurufnya udah nggak ada. Tinggal angkanya doang. Atau angka dengan huruf. Nah, dan itu sudah salinan. Salinan terjadi, penyalinan itu terjadi ketika orang-orang itu sudah pada pulang. Udah nggak disaksikan oleh publik sendiri kan. Jadi karena itu kita kejarnya data yang paling tahih. Yaitu itu C1-plano. C1-plano. Terakhir, relawannya ada di angka berapa sih? Ketika hari H, itu angka relawan kita itu berada di sekitar 25.000-30.000 orang. Itu baik yang verified atau non-verified. Dan terus terang, setelah itu pun sebenarnya jumlahnya masih naik terus sampai sekarang. Jadi jumlah usernya sekarang itu lebih banyak daripada ketika hari H. Karena ya itu, ada yang baru sadar belakangan tentang kawal pemilu, kemudian misalnya mereka ngejar ke C1-nya itu ke kelurahan. Atau mungkin ada yang dikerahkan oleh caleg atau oleh organisasi-organisasi yang akar rumput gitu. Eh, kalau masih ada yang ketinggalan di handphone atau di komputer atau apa gitu. Upload dong ke kawal pemilu daripada cuma di panjang-panjang di medfosnya masing-masing. Ada juga yang bantu kita nyisir C1-nya yang berkebaran di sosial media itu kemudian meng-upload ke platformnya kita. Jadi saat ini jumlah relawannya itu lebih banyak daripada hari H. Wicu ya? Interesting. Dan ini mundur sedikit buat teman-teman yang mungkin masih bingung, kelewatan juga sih kalau masih bingung sekarang gitu ya. Ngapain sih di kawal pemilu bedanya dengan quick count apa? Lu bisa dengar lagi di obrolan kita dengan Mas Ainu Najib. Tapi intinya, tolong koreksi ya Elina ya kalau salah ya, bahwa kawal pemilu itu sebenarnya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh KPU untuk mengumpulkan data-data dari formulir C1 dari semua TPS di seluruh Indonesia yang nanti akan menjadi data pembanding hasil dari KPU. Terutama kalau sampai ada sengketa, ada masalah gitu kan ya. Dan itu yang membedakannya dengan quick count. Karena kalau quick count itu kan berdasarkan sampel-sampel data aja gitu. Kalau di setiap pemilu kan orang selalu nunggu, wah quick count-nya aja udah lah jadi andelan gitu. Dan ketika jadi sengketa seperti sekarang, ya mau nggak mau real count lah yang kemudian ditunggu-tunggu gitu. Bener ya? Penjelasannya ada? Betul. Penjelasannya kurang lebih betul. Jadi yang mau saya tekankan itu, kita itu real count bukan quick count. Kalau quick count itu kan mereka ngambil sampling. Ada seribu, ada dua ribu TPS atau berapa lah gitu ya. Tapi ada sains di belakang teknik sampling mereka. Gimana caranya? Supaya dengan hanya mengambil sekian ribu TPS sebagai sampling itu, hasilnya representatif. Kalau kita kan nggak. Pokoknya data mana yang datang duluan, kita hajar duluan gitu kan. Kita validasi dulu. Oke. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut hasilnya, ini pasti udah pada penasaran. Kita break bentar. Setelah ini kita akan gali lebih dalam lagi. Sudah sampai di mana sih? Karena sekarang, setelah semua quick count mengumumkan datanya, orang sekarang udah mulai melirik ke real count. Diikutin, terus dikawal, terus. Nah ini sebuah tren yang bagus banget. Tapi kita kembali sebentar lagi. Kita kembali di Suaranya Podcast dan lagi ngobrol dengan Elina Ciptadi, salah seorang penggagas dari KawalPemilu.org. Yang intinya, ingin memastikan bahwa pemilu itu berjalan, atau hasil pemilu itu dapat diperoleh datanya dengan akurat, dan menjadi data pembanding dari Komisi Pemilihan Umum. Selengkapnya lo bisa dengerin wawancara gue dan Randy dengan Mas Ainu Najib di tanggal 4, bisa lihat di suaranya.org. Tapi sekarang semua orang penasaran, pengen tahu apa hasilnya. Lari ke KPU, kemudian lari ke KawalPemilu, kemudian juga masing-masing kubu juga ternyata juga punya KawalPemilu versi mereka. Elina, kalau menurut lo tuh ketika akhirnya sekarang banyak KawalPemilu, KawalPemilu dalam tanda kutip yang lain tuh gimana menurut lo? Sebenarnya ini fenomena yang menarik dan perlu didukung. Jadi, bahwa ada pihak-pihak lain yang mau melakukan hal yang mirip dengan KawalPemilu, tapi dengan sistem atau platform yang sedikit berbeda, itu ya kita sih senang aja gitu. Jadi, bandingan datanya kita juga jadi lebih banyak, bandingan datanya publik lebih banyak, dan ya tinggal cocok-cocokan aja datanya kan. Semakin banyak pihak yang memverifikasi, kalau hasilnya itu semuanya sama, itu validasi atau legitimasi data itu jadi lebih tinggi kan. Tapi lo ngeliat kemungkinan justru hasilnya akan jomplang lagi nggak sih? Maksudnya antara satu pihak dengan pihak yang lain? Antara para pengawal pemilu, para pengawal pemilu ini, baik dari kubu 01-02, atau mungkin ada pihak lain yang melakukan hal yang sama, termasuk juga dengan KawalPemilu dan KPU, kira-kira diperkirakan akan terjadi jomplang lagi nggak sih angkanya? Ya, kalau kita sekarang kembali ke prinsip keterbukaannya aja. Jadi, kalau mengaku datanya sahih, kalau mengaku datanya valid, ya buka aja datanya ke publik untuk diverifikasi. Nah, kalau prinsip kami di KawalPemilu adalah semuanya terbuka, orang bisa lihat sampai foto mana yang kita validasi. Dan kemudian ketika ada lebih dari satu foto yang divalidasi, jadi misalnya ada C1 yang plano, kemudian ada C1 yang scan-nya versi KPU di TPS yang sama. Itu dua-duanya kita validasi justru supaya apa? Orang bisa melihat, angkanya sama nggak dari C1 plano sampai kemudian itu jadi salinan yang di-scan. Kalau misalnya ada perbedaan, sistem kami mendeteksi secara otomatis itu mendeteksi perbedaan angkanya untuk kemudian nanti kita laporkan ke KPU. Tapi semua proses ini itu bisa dilihat oleh publik, dan publik juga bisa melapor kalau ada yang salah. Kalau mereka melihat, kan sistem kita juga nggak bebas dari human error. Jadi mungkin ada orang yang upload foto, mungkin karena pertama kali pakai sistem di hari-hari, mereka belum latihan, mereka nggak petak gitu misalnya ya. Jadi yang mestinya itu masuknya ke TPS 13, dimasukinnya ke TPS 11. Atau bisa jadi juga ada kelurahan atau kecamatan yang namanya sama, tapi di provinsi yang berbeda. Itu ada juga terjadi. Nah yang seperti itu, itu kan human error. Kita kadang-kadang kelihatannya udah sewer gitu ya, udah 80.000 TPS gitu. Jadi kita nggak, kadang-kadang kita miss juga 1-2 gitu ya, seperti itu. Nah kemudian publik lapor, eh ini C1-nya salah, pastinya dikurahan yang situ. Nah dengan cara itu kemudian kita bisa membetulkan. Nah proses verifikasi bersama inilah yang kemudian menjadikan validasi datanya itu, legitimasi data itu tinggi. Karena orang tahu dari mana asal-usulnya, kalau ada salah hitung mereka bisa memperbaiki, dan kemudian mereka juga bisa melihat hasil perbaikannya itu di platform yang sama. Itu menjadikan legitimatnya aja, datanya tinggi. Jadi ya siapapun yang mau bikin-bikin beginian, ya bagi kita ya tinggal masalah keterbukaannya aja. Betul, jadi kata kuncinya adalah keterbukaan. Jadi di Kawal Pemilu, nggak tahu lah ya, kita nggak mau ngomongin yang lain ya, dari kubu 0102 atau mungkin ada yang lain. Tetapi yang membedakan dari Kawal Pemilu, seperti Elina bilang tadi, itu datanya ada semua dan bisa diakses. Buat lo yang lagi dengerin ini, biar seru nih, biar menarik, kalau lo lagi dengerin podcast ini, dan di handphone juga bisa diakseskan ya, lo ke KawalPemilu.org, sekarang juga lo yang lagi dengerin, dan kita akan coba menelusuri ini sebelum nanti kita lihat update-nya berapa angkanya ya. Jadi kita coba ke KawalPemilu.org, teman-teman yang bisa akses di handphone juga bisa. Itu kan di situ ada banyak kolom ya, ada nama wilayah, kemudian Jokowi Amin, Prabowo Sandi, Suara Sah, Tidak Sah, dan seterusnya kolom-kolomnya. Terus ada kolom merah, terus juga ada kolom yang hijau. Elina, jelasin dong, take us through this data gitu, gimana cara gue ngebacanya. Oke, jadi aku kasih lihat, satu contoh di mana, yang tadi aku ngomong soal keterbukaan itu ya, itu coba kalau misalnya kita semua ke KawalPemilu.org, kemudian kita klik DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu kan, di bawah kolom Surat Suara Sah, itu ada merah-merah. Merah-merah itu berarti ada TPS yang either salah data, atau fotonya salah upload, pokoknya ada kesalahan yang sudah dilaporkan. Jadi kita klik DKI Jakarta, dan katakanlah kita pergi ke Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, oke. Kemudian kita klik lagi sawah besar. Sawah besar itu nomor 2 ya. Kemudian kita ke Mangga 2 Selatan. Mangga 2 Selatan. Kemudian kita scroll down sampai ke TPS 58. 58. Oke. Nah, di situ ada highlight kuning dan ada highlight merah. Nah, ini maksudnya gimana nih? Highlight kuning itu adalah highlight otomatis dari sistem kita. Ketika jumlah pengguna hak pilih, itu tidak sama dengan Surat Suara Sah plus Surat Suara Tidak Sah. Oke. Jadi kalau dilihat di situ, suara sahnya 198, which is benar, ngikutin suaranya 01, 184, 02, 14 di situ ya, di TPS itu. Suara sahnya 198. Betul ya, cocok ya. 184 plus 14. Suara Tidak Sahnya 3. Tapi kemudian jumlah pengguna hak pilihnya 297. Wah, oke. Tidak nyambung. Tidak nyambung, kan? Nah, sistem kita mendeteksi secara otomatis salah jumlah seperti ini dengan warna kuning. Oke. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat foto yang sebelah kanan, itu ada tanda merah juga, kan? Ada highlight merah. Highlight merah itu kemudian kemungkinan sudah ada relawan atau moderator atau publik yang melaporkan itu sebagai kesalahan juga. Oke. Nah, kalau sudah dilaporkan seperti itu, kemudian di dashboard-nya kita yang validasi data itu, ada keluarkan alert angka-angka merah itu. Jadi, istilahnya kita tahu titik-titik api yang perlu dipadamkan. Oke. Jadi, teman-teman relawan yang melihat ini berdasarkan laporan ini bisa langsung bertindak lah ya, mengambil tindakan ya? Bisa, bisa. Ada hal-hal yang kita tidak bisa benerin. Jadi, kalau misalnya fotonya salah upload, kita bisa pindahkan. Kalau memang kita salah ketik, ya yang saya bilang sindrom dari gendut itu, itu kita bisa benerin. Tetapi kalau salahnya itu adalah kesalahan penyalinan di formnya KPU, itu sengaja tidak kita betulin. Itu laporannya kita kumpulkan untuk kemudian nanti itu akan menjadi laporan kita ke KPU. Karena memang itu sudah salah dari isananya ya, nggak bisa diapa-apain ya. Iya, jadi kita tidak membenarkan salah hitung yang ada di KPU. Tapi kita alert, kita kasih tau mereka, ini loh yang terjadi salah hitung seperti ini. Ini saja, selisihnya sekian. Itu untuk kemudian jadi pertimbangan mereka ketika mereka rekapitulasi. Oke. Oke, lo yang lagi dengerin ini mudah-mudahan masih ada di kawalpemilu.org untuk melihat. Nah, jadi ini tolong koreksi gue kalau salah ya. Jadi cara yang paling gampang ketika semua orang mau mencoba untuk mengecek adalah lo di TPS mana, lo cari aja di kawalpemilu, lo cari TPS lo, datanya udah bener belum kalau ternyata salah. Terus cara gue ngelaporinnya gimana? Itu disitu ada ada tombolnya, laporkan kesalahan. Oke. Jadi itu tinggal di klik aja, kemudian isi aja detailnya. Oh, jadi ada Google Form. Keren pakai Google Form. Jadi bisa lo cek disitu dan lo bisa perbaiki dan nanti teman-teman relawan yang punya akses yang akan mengambil tindakan ya? Ya, moderator kita kemudian bisa mengambil tindakan. Oke. So, simple aja kan. Gue gak bayangin kalau semua orang kemudian udah mulai mencoba masuk ke kawalpemilu.org mencari masing-masing TPS. Gak usah TPS orang lain lah. TPS sendiri atau TPS pacar kalau lo hafal nomernya gitu kan. Iya. Nah, disini kita melihat ini juga. Ini yang saya lakukan ya. Yang pertama itu saya cari TPS di mana saya nyoblor. Iya. Cek datanya sama gak dengan catatan. Terus yang kedua itu biasanya saya mau ngecek TPS keluarga. Jadi orang tua saya, adik saya itu nyoblosnya di TPS yang beda dengan saya. Penasaran kan? Ngecek. Dan kemudian satu lagi yang saya cek itu adalah TPS di mana keluarga besar saya jadi maksudnya kampung halaman saya lagi. Jadi kalau saya itu di Semarang gitu ya. Saya pengen tahu juga itu suaranya Semarang kayak apa gitu. Semarangnya di kecamatan ini di seluruh ini saya cek juga. Keren. Keren. So, kalau setiap di antara kita melakukan itu insya Allah ini hasilnya akan lebih cepat. Tapi sekarang kepertanyaannya langsung. Sekali lagi disclaimer ini kita ngobrol jam 10 hari Sabtu 27 April itu sudah sampai berapa persen dan hasilnya kayak apa? Orang yang dengerin kan selalu pengen tahu gue cuma pengen tahu hasilnya aja lah. Iya, iya. Sampai saat ini jam 10 malam tanggal 27 April itu kita sudah berhasil menghitung lebih dari 52 juta suara. 52 juta suara sah plus tidak sah. Sorry, 52 juta dari berapa kira-kira? Jumlah pemilih totalnya itu 192 juta. Wow, oke. jadi kita sudah ya di level 20% ke atas 20% atas lah ya hampir 30. Kemudian tadi Rame tanya yang soal hijau-hijau itu ya yang di Oh iya, iya. Yang hijau-hijau ya. Nah, yang hijau-hijau itu adalah estimasi TPS yang terprofes. Jadi kalau misalnya grafik hijaunya itu penuh full itu berarti seluruh TPS yang ada di daftar KPU itu sudah kita libas kita hitung semua. Nah, disitu ada misalnya kita lihat Aceh ya. Aceh itu sudah perkiraan kita itu terhitung hampir 5.500 TPS dari total TPS-nya itu 17.000 sekian. Berarti sudah 30%-an yang terhitung. Jadi dari situ kita melihat progresnya. ada beberapa provinsi yang estimasi istilahnya jumlah TPS yang sudah terproses di tempat kita itu rendah. Papua misalnya atau Papua Barat itu karena memang datanya dari sana itu kita nggak dapat banyak dan kemudian C1 scan yang dari KPU-nya itu juga kita masih belum dapat banyak. Jadi kalau dimana kita ngelihat ijo-ijo-nya kok sedih banget kok tipis banget gitu. Itu biasanya masalah data awalnya pun kita belum dapat. Walaupun sebenarnya C1 pertama yang terupload ke sistem KPU-Milu di HDI-H itu dari Papua Barat. Dari Papua? Iya. Ngikutin tuh. Kayaknya sedang banget begitu denger itu. Iya. Dan berarti smartphone sudah masuk ke sana. Internet sudah masuk ke sana. Walaupun mungkin pemerataannya kita nggak tahu ya. Tapi at least kita ngelihat uploadan dari situ kan berarti oh berarti ada internet di situ. keren, keren, keren. Dan kalau ngelihat ini tadi kan Elina bilang udah 20% ke atas lah ya yang keitung sekarang gitu ya. Lebih dari 25%. Lebih dari 25%. Seberapa optimis kalian dikawal pemilu bahwa ini akan bisa selesai dalam waktu dekat sampai 100% misalnya. kalau kita melihat bandingin sama 2014 aja ya 2014 itu kita berhasil menghitung hampir 100% dari total TPS di Indonesia. Harapan kita saat ini sama. Jadi selama dari warga itu upload foto ke kita dan kemudian juga download dari C1 scan yang KPU itu lancar ya mudah-mudahan itu terhitung semua. Kita niatnya adalah menghitung semua. dan seberapa cepatnya kita maunya ya lebih cepat daripada 22 Mei. Karena 22 Mei itu hasil pemilu akhir sudah diumumkan. Iya. Dan kalau sampai di titik ini gue masih dikawal pemilu.org ini ya masih lihat websitenya kalau misalnya ternyata ada yang belum masuk C1-nya itu masih bisa nggak sih orang nge-upload? Kalau memang mereka pada hari hanya itu ngambil foto atau kalau C1-nya itu masih dipajang di kelurahan silahkan datang ke kelurahan fotoin itu satu-satu tiap TPS kemudian upload di bagian-bagian dimana kita masih belum ada fotonya. Kan TPS mana masih bolong-bolong itu juga kelihatan dari situsnya kalau pemilu.org jadi dari situ kita sebelum pergi dicatutin dulu aja di kelurahan ini yang belum ada adalah TPS A, B, G, D, E, F, G, H, I, J gitu supaya kita nggak perlu semuanya kita fotoin jadi misalnya oke TPS 1, 2, 3 belum ada gue fotoin TPS 4, 5, 6, 7 udah ada gue nggak foto lagi gue mulai lanjut lagi misalnya dari TPS sebelum gitu silahkan gue mundur dikit jadi kalau misalnya nih gue menemukan katakanlah setiap orang tadi gue bilang gitu kan simpelnya gini setiap orang lo ngecek TPS masing-masing karena apa ngapain lo udah susah payah nyoblos tapi datanya nggak masuk itu sayang amat gitu kan nah ketika lo menemukan itu bolong itu gue kemana ya nyari C1 nya satu kelurahan bisa ya atau ada tempat lain ya saat ini opsinya hanya kelurahan kelurahan ya yang dipampang untuk dilihat dan difoto oleh publik itu memang ya opsinya cuma kelurahan doang yang sebenarnya yang lainnya itu kan sekarang sudah masuk di rekap tingkat kecamatan gitu kecuali kalau memang hari H waktu itu motret tapi kemudian itu masih tersimpan di HP nggak di kemana-manain ya itu silah upload mungkin ada temen yang mungkin bareng-bareng ke TPS waktu itu terus motret boleh dong kita minta gitu ya terus di upload ya boleh jadi tinggal itu sementara kalau dari situngnya KPU sendiri itu kita sudah dapat downloadannya gitu jadi nggak perlu kemudian orang yang niat banget gitu pergi ke situng KPU kemudian mendownload manual satu-satu foto yang dari situ kemudian memindahkan upload ke situsnya kalau pemilu itu kurang kerjaan kalau itu karena udah ada yang ngerjain itu jadi yuk fokus ke kita udah download otomatis bener jadi yuk ayo temen-temen kita fokus ke TPS lo pastikan bahwa semua data dari TPS lo itu udah ter-upload sayang amat gitu lo udah susah payah nyoblos tapi nggak ada nggak ada datanya sayang banget mungkin di kelurahan tempat lo masih ada gitu ya oke selanjutnya bagian terakhir nih ini bagian yang seru nih gue pengen tau cerita dibalik temen-temen kawal pemilu dan pekerjaannya karena mereka ini kan relawan ya latar belakangnya beda-beda ada yang upload dari dapur rumahnya dari ngantar anaknya sekolah atau dari kantor lagi break makan siang misalnya terus ngecek itu kita akan coba gali lebih lanjut tapi kita break dulu sebentar sambil narik nafas dulu oke kita kembali lagi di suaranya podcast masih ngobrolin soal kawal pemilu dan tadi di sesi sebelumnya gue sempat ngajak lo untuk sama-sama kita ngebuka website kawal pemilu terus Elina mencoba untuk menjelaskan kepada kita gimana sih cara bacanya kalau lo yang penasaran dengan cuma pengen tau siapa sih yang menang di posisi sekarang lo bisa lihat juga kok disitu kok walaupun lo harus ingat bahwa ini data sementara dan sampai hari ini tanggal 27 April hari Sabtu itu 25% ke atas lah ya kurang lebih Elina ya yang sudah terhitung di atas 25% yang sudah terhitung oke sebelum gue ngobrol berikutnya adalah tentang dinamika dan suka duka para relawan itu gue mau tanya satu hal dulu bahwa nanti pada saat ini katakanlah sudah 100% berampung semua proses ini terus ngapain ya kita umumin lah ke publik kemudian silahkan rame-rame cek datanya bandingkan dengan hasil akhir hasil ofisialnya KPU bandingkan dengan hasil situs dengan hasil situngnya KPU dan data itu akan kita biarkan live karena itu data yang berharga yang bisa kemudian digunakan oleh misalnya para akademisi mahasiswa tapi yang lebih penting lagi adalah kemudian kita kembali kepada fungsinya itu sebagai data pembanding nanti melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPU kemudian ada data pembandingnya di kawal pemilu bahkan setiap kubus katanya juga punya kawal pemilu dalam tanda kutipnya masing-masing gitu ya jadi mengutip katanya Mas Ainun lebih terang lebih jelas Mas Ainun kan pakai kalau ekspresinya itu gitu harus terang gitu nah ini yang seru-seru nih sekarang mau ngajak ngobrol nih sama Elina yang juga pasti tahu banget lah suka duka teman-teman relawan kawal pemilu tapi yang paling gue pengen dan kepo banget pengen tahu langsung dari lo adalah emang bener ya sempat dibom dengan formulir C1 palsu itu yes and no jadi kan moderator ini sambil kita apa namanya validasi foto jadi kan kita kita kan sambil chatting juga gitu jadi kan kita sambil nanya-nanya kalau kasusnya begini nih angkanya agak kurang jelas ini menurut lo nih angka 4 atau angka 9 gitu itu ada teman-teman itu mah 9 9 gitu jadi itu again peer review nah pada saat yang kurang lebih bersamaan itu ketika itu tuh kita melihat ada banyak C1 yang ya banyaknya sebenarnya ini relatif ya waktu kita melihat itu karena kita melihat laporan itu berdatangan pada saat yang kurang lebih bersamaan itu ada yang foto bukan C1 itu banyak di upload jadi bukan pemandangan di TPS bukan C1 tapi ya foto ya yang lain-lain lah foto sembarangan lah gitu ya jangan-jangan selfie-nya juga di upload oh sampai ada foto kawinan segalanya juga serius iya kemudian ada juga yang kemudian ada foto yang sama itu ter upload di banyak TPS gitu nah itu kalau misalnya moderatornya itu gak jeli ngeliatnya itu kan mereka pokoknya ngeliat ada angka ya mereka masukin aja kan gak menyadari bahwa itu sebenarnya bukan foto untuk TPS itu jadi kita melihat itu jadi laporan ini bersamaan masuknya jadi akhirnya ketika ada banyak laporan seperti ini itu masuk insting kita yang pertama adalah oke 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 stop dulu kita mau lihat dari laporan-laporan ini ini seberapa luasnya bagi kita itu kesah maksudnya data itu harus bersih ini data pemilu kita gak bisa main-main dengan data ini yes walaupun ini bukan pekerjaan utama kita ya tapi tetap aja ini data pemilu ini suara orang loh ini titipannya orang loh amanah loh gitu jadi kita kita review ke belakangnya dulu deh bersih maksudnya maksudnya belum ada yang apa namanya C1 yang misalnya terupload di TPS TPS yang salah ini tergantung di approve gitu misalnya ya jadi itu kita cek dulu kemudian kita lihat apa namanya akun-akun Facebook yang meng-upload banyak sekali foto kita lihat apa namanya ini foto-foto yang mereka upload ini foto yang sama semua atau memang satu foto satu CPS satu foto CPS gitu ya dan proses review ini memang memakan waktu beberapa hari lah saya ingat itu waktu itu weekend gak tidur deh pokoknya untuk ngecekin yang begituan gitu dan ternyata memang setelah itu kita tahu bahwa skalanya itu tidak besar data kita aman kemudian sistemnya itu juga aman dan kemudian setelah kalau gak salah itu setelah satu setengah hari atau dua hari kita bilang sip lanjut lagi oke nah mungkin gak sih kalau misalnya nih gue iseng terserah apapun itu kepentingannya gue upload gue enhance gue edit macem-macem itu saya satunya untuk memenangkan siapa atau pihak tertentu terus gue upload itu bisa ketahuan gak sih ya ketahuan lah kita udah ban kok beberapa akun ketahuannya gimana ya nah ini moderator orang-orang yang memvalidasi foto-foto ini ini orang yang sudah melihat peratusan atau bahkan ribuan puluhan ribu C1 jadi ada aneh sedikit pun itu mereka tahu dan orang-orang ini tidak bekerja sendirian mereka bekerja dalam tim-tim dan kemudian kalau ada yang mereka ragu-lagu itu mereka lempar ke tim kemudian timnya itu review lame-rame jadi ini walaupun kita nih ngerjain ini sambil bikin indomie kemudian sambil apa namanya jagain anak les atau apa gitu tapi kita ngerjain ini serius sambil mongkrong atau sambil nonton Netflix tapi kita ngerjain ini tuh serius gitu dimana kita ada keraguan kita tanya kita gak main ah udah biarin lewatin aja dulu atau ah biarin ah gue approve aja paling ntar juga gak ada yang tahu selalu ada yang tahu gitu karena publik juga ngeliat gitu publik juga ngawasin kita gitu jadi dan setelah kita ngeliat sekian ratus GPS atau sekian puluh sorry setelah kita ngeliat data di sekian puluh atau sekian ratus GPS kita tahu apa namanya C1 yang yang legitimate itu yang seperti apa gitu maksud misalnya tanda hologramnya seperti apa kemudian kayak goresan penanya itu seperti apa kayak ini satu contoh aja nih ada satu moderator kita yang ngeliatkan di atas kan ada selalu ada tulisan nomor GPS kelurahan kecamatan kabupaten kan di atas ada namanya kemudian di bawah itu ada tulisannya sebelum tanda tangan itu disahkan tanggal dimana tanggal berapa nah kemudian dia ngeliat gitu loh kok yang apa namanya nama kelurahan yang di atas sama yang di bawah nah kemudian dia ngeliat begitu aja kemudian dia ngecek ke google map maksudnya selahan ini dengan kelurahan ini ini maksudnya sama apakah ini cuma nama lainnya atau mereka bersebelahan kemudian disahkannya di level kecamatan atau kabupaten atau apa kan dia gak tau juga kan bukan daerah bukan daerah halamannya dia nah dari situ kemudian nanti ketahuan oh ternyata oke ini kecamatannya sama walaupun kelurahannya beda oh mungkin ini ditulis sama orang kecamatannya oke sah kan nah cuman kita ngeceknya itu udah sampai seperti itu oke jadi jadi saya saya dan teman-teman ini kita punya kepercayaan yang tinggi lah sama teman-teman karena adanya proses ini proses proses dan sistem kita itu dibuat supaya semua orang itu bisa bekerja dari lokasinya masing-masing gak perlu pembagian shift soal kerja atau apa tapi hasilnya itu tetap reliable karena sistem peer review seperti ini terus dari sisi Elina dan kawan-kawan sebagai relawan apa sih suka dukanya ini pertanyaan standar banget tapi gue selalu pengen tahu kayak apa sih kalian itu kehidupan para relawan itu mungkin gue bisa dari lo sendiri deh I know you are not 100% begini karena punya pekerjaan lain seperti relawan yang lain kalau gue pribadi pertama tuh gue belajar hal yang baru jadi gue bukan orang IT maksudnya I'm a soap maker by profession yang nanti kita akan ngobrol lagi ya soal ini ya itu kapan-kapan setelah pemilu deh setelah pemilu terus background background ku tuh komunikasi jadi gak ada gak ada hubungannya sama sekali dengan ini tapi melalui ini apa namanya saya dapat kenal orang-orang yang benar-benar kenal dan penasaran tentang data mereka penasaran banget tentang data tentang transparansi dari data itu sendiri dan juga jadi ngerti apa namanya the minds of orang-orang yang sehari-hari berkutat dengan teknologi dan juga berkutat dengan gimana caranya membuat proses itu lebih efisien lebih mudah lebih mudah digunakan oleh orang bagi gue itu pelajarannya berharga banget dari orang-orang ini dan kemudian juga itu nomor satu belajar hal baru kedua kita nambah teman jadi waktu kita awalnya bergabung oke nih gue mau jadi relawan paling dari sekian ratus orang itu berapa sih yang kita kenal paling sehitungan jaris dan setelah ini semua selesai teman kita tuh nambah ratusan atau bahkan ribuan itu berharga banget dan gak cuman di Indonesia tapi di banyak negara jadi setelah itu kalau misalnya kita ayo ke Semarang eh bisa ketemu si ini eh ke Jogja bisa ketemu si ini ke Kupang bisa ketemu siapa ke New Zealand bisa ketemu si ini yang semuanya ini alumni-nya kawal pemilu itu saya udah ngerasain sendiri lima tahun yang lalu itu pertemanan dengan mereka itu sangat berharga kita jadi teman baik sampai sekarang dan yang ketiga itu memang sistemnya itu dibuat mudah untuk dipakai dan kemudian itu digamify jadi kita tuh punya scoreboard gitu jadi kita entry data ini seperti main Candy Crush oh maksudnya? ada skornya jadi ada skornya tuh akhirnya yang yang you know ya yang mereka yang agak-agak ambisi gitu yang gaming atau apa gitu mereka pasang target buat diri sendiri hari ini gue akan libas 2000 TPS untuk ngalahin skornya siapa gitu dan itu itu nagih itu silakanya ini sistem ini dibuat untuk nagih gitu gak bisa berhenti kalau gak satu provinsi itu bersih gitu sampai angka yang belum berproses itu jadi no itu gak puas gak puas ada cerita-cerita menarik gak sih dari para relawan ini yang mungkin lu pernah denger waduh ya banyak ya tiap hari ya kita denger ya cuman yang memang yang yang bikin bikin gue haru itu ya itu tadi pagi kita baru denger ceritanya tentang ada satu orang yang sampai mampir ke sebelah sebelah kantor kelurahan itu untuk foto-foto untuk nyari fotonya untuk ngingetin petugas kelurahannya ketika mereka misalnya gak majang itu juga itu juga bahwa ada orang yang niat melakukan itu tuh gue terharu banget padahal juga maksudnya orang ini baru kenal kawal pemilu itu sekarang bukan dia bukan alumni lima tahun yang lalu terus ada misalnya yang apa namanya kita tahu ada satu ibu yang masih punya bayi apa namanya dia itu entry sambil nyusui anaknya jadi kok sambil nyusuin anak itu kan itu kan bengong gitu ibunya kan bengong aja gitu ambil anaknya yaudah lah sambil gue pegang handphone kode entry-entry main candy crush ala kawal pemilu ini gaming berfaedah gaming berfaedah ada juga yang ini aduh setelah setelah jadi moderator datanya kawal pemilu itu gue seneng banget ngantri atau seneng banget kalau kena macet karena itu alesan untuk ini bisa ya ini lumayan nih gue macet ini lumayan nih bisa dapet 20 fps iya bener bener tapi ini pendapat pribadi ya tapi gue tuh terus terang terharunya itu karena tahun ini jumlah peserta apa kehadiran orang untuk nyoblos itu gila gede banget 81% itu prestasi banget 81% itu negara lain tuh bisa galeng-galeng kepala gitu sampai ada liputan wartawan yang bilang this is not happening in my lifetime dia bilang itu itu gila itu aja udah gila kemudian yang lebih gila lagi bahwa banyak orang yang begitu peduli gitu loh untuk ngecek ngelacak seperti lo cerita tadi kan ada yang sampai ngelacak ke keluaran-keluaran itu luar biasa banget itu keren banget ini pelajaran demokrasi yang berharga banget buat Indonesia yes betul ya dan apa namanya kita perlu bangga kita perlu bangga bahwa di Indonesia itu warganya peduli sampai di level ini dan dan apa namanya dan warga yang peduli ini kita gak ngomong satu pihak atau apa namanya ini semua pihak loh ya jadi kalau kita ngeliat relawa dan moderator yang pemilu itu ada yang pendukung 01 ada yang pendukung 02 ada juga yang 00 alias gak nyoblos gitu ya gak nyoblos tapi peduli betul betul jadi punya tetap punya kepedulian oke paling akhir mungkin ada yang mewakili teman-teman kawal pemilu ada yang ingin disampaikan kepada siapapun yang lagi ngedengerin sekarang ini dari kami sih paling ini saat ini kalau misalnya belum ngecek kantor keluurahan silahkan cek kantor keluurahan ada tidak kita punya di situ kalau misalnya memang ada dan teman-teman itu lihat oh di kawal pemilu kok belum ada ya fotonya dari TPS ini ini di keluurahan saya mau gak fotoin upload ke upload.kawalpemilu.org itu datanya sangat berharga itu yang pertama yang kedua kalau memang sudah gak bisa foto di kantor keluurahan pantau terus kawalpemilu.org lihat pergerakan datanya kemudian apa namanya memang kalau ada kesalahan atau apa silahkan aturkan ke kita jangan kemudian di screenshot dan di forward di medfos medfos karena kalau itu udah ribut duluan baru kita tahu mendingan kita tahu langsung kita benerin itu yang kedua dan yang ketiga ya itu follow kita di twitter kawal pemilu 2019 atau di fanpage kita atau di instagram kita untuk mengetahui perkembangan terakhir dari kawalpemilu termasuk juga cerita-cerita lucu di belakang proses validasi data ini orang-orang di belakangnya kemudian kita sedikit belajar geografi Indonesia kita jadi tahu daerah-daerah yang mungkin namanya belum pernah kita dengar sebelumnya jadi fun fact itu juga sedikit-sedikit kita tuarkan lah jadi sambil belajar data kita juga sekalian belajar geografi kita juga jadi apa namanya jadi kenal dengan berbagai tipe orang yang orang-orang kayak apa sih yang jadi relawannya kawalpemilu untuk kita kita tahu juga seragamannya mereka dan gue follow semua medsosnya kawalpemilu itu kadang-kadang suka ketawa-ketawa sendiri karena gak tahu ya ini kompensasi udah melototin data segitu banyak jadi berubah jadi kreatif kocak-kocak posting-posting cerita-ceritanya iya-ya lucu-lucu kan gitu ya itulah ada banyak ada banyak artistic talent ada banyak talent-talent yang ngocol gitu di kawalpemilu ya mungkin kalau di kantor itu hobi itu gak tersawarkan jadi akhirnya tersawarkan di kawalpemilu oke ya wes thank you banget ya oke thank you oke kawan-kawan itu tadi obrolan dengan Elina Ciptadi salah seorang penggagas dari kawalpemilu.org dan seperti yang kita obrolin tadi sebenarnya gampang banget kok bagi kita untuk ikut berpartisipasi mengawal hasil pemilu ini cukup dengan setiap dari kita setiap individu setiap orang di Indonesia yang udah nyoblos kemarin lu ke kawalpemilu.org kemudian cari provinsi lu cari kabupaten lu cari TPS lu kemudian pastikan bahwa angkanya udah bener semua formulir C1 nya udah ada kalaupun belum ada mungkin bisa lu cek ke kelurahan terdekat siapa tau foto-foto formulir C1 nya masih ada disitu potret dan upload ke kawalpemilu.org simple banget jadi daripada ribut-ribut 01-02 udah gak ada gunanya juga ribut sekarang buat apa lebih baik kita sama-sama mengawal pemilu dan sebelum gue pamit ada pengumuman penting dari suarane podcast dan juga mewakili teman-teman dari podcast kepo buku bahwa ini adalah podcast yang terakhir sebelum kami break sebentar di bulan ramadhan selama satu bulan dan nanti akan kembali setelah lebaran ya hitung-hitung break sebentar hitung-hitung biar bisa fokus berpuasa hitung-hitung nyari ide lagi untuk bikin podcast-podcast berikutnya gitu ya dan kalaupun lu belum pernah dengerin podcast-podcast lainnya cari aja di suarane.org lihat episode-episode sebelumnya siapa tahu ada yang kelewatan bisa didengerin juga dan sudah barang tentu sebelum pamit gue Rane Hafid ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci ramadhan bagi teman-teman umat muslim dimanapun berada yang sering mendengarkan suarane podcast mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan kita bisa memulai ibadah ini dengan baik dan mengakhirinya dengan baik dan mumpung ini bulan yang suci bulan dimana kita diminta untuk lebih banyak beribadah lebih banyak berdialog dengan Allah mungkin gak ada salahnya diantara doa-doa kita di malam-malam bulan suci ini kita memanjatkan juga doa untuk negara kita tercinta mudah-mudahan semua proses pilpres ini dan juga proses pilek ini berlangsung dengan baik dan gak ada rusuh-rusuh seperti yang banyak tersebar gosipnya di media masa aduh mudah-mudahan gak ada lah people power people power itu gak ada satu-satunya people power yang perlu ada adalah people power kita sebagai orang Indonesia dari Bangkok Thailand gue Rane Hafid pamit Assalamualaikum selamat berpuasa kapun kap sampai ketemu lagi setelah lebaran nanti permisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati